22 tahun usia mobil ini masih sangat oke masih sangat oke yuk, gue Farman Dusukin balik lagi di Skotomotif sekarang kita akan test drive CR-V generasi kedua nah ini dulu mesinnya oh, agak lama kita cek nih ini sama sekali belum gue cek tapi menurut pemilik yang lama udah diganti oli 4 bulan 5 bulan lalu mungkin setelah kita mau ganti dulu ini udah mulai karet-karetnya udah mulai lengket nah ini nih AC-nya nih agak riwe mesti pelan-pelan udah gue beli sih sebenernya nah kalo disini tuh mati mesti gede langsung kalo disini mati udah gue beli sih ini-ini setir udah mulai lengket-lengket tuh bisa lah nah ini ada tombol-tombol ini set ini ada dua tipe nih disini ada yang tipe ini sama satu lagi tuh apa gue lupa gitu di jepang gue liat ini bakal gue beli disini wah tau blister yang sama sama ini terima nih kayu-kayu nih lucu juga nih AC nah ini kocak nih ini tekan eh ke kanan dulu baru ke N N ah gitu baru gede let's go kita tes whipman waterless foaming facial wash pembersih wajah terkini tanpa bilas cara penggunaan tekan palm hingga mengeluarkan gusa lembut aplikasikan ke kulit wajah dalam keadaan kulit wajah kering ratakan dengan cara memejat lembut kulit wajah agar kotoran terangkat lap menggunakan kapas lap kering atau handuk lembab hingga busa tersapu bersih siap menjalani aktivitas kembali tanpa henti whipman speed charming ini posisi posisi duduknya enak banget nih si Arfi ini nih tangan juga nyangganya juga enak banget tuh langsung tuh di bejek ngeng ngeng k24 emang deh nah itu tadi tuh yang gue pengen tanya sama lu semua k24 A1 kalau dikombinasikan jadi A2 atau diubah jadi A2 ribet kayaknya enggak perlu ganti segelondong segelondong ya kan apa cuma ganti entah itu part-part atasnya doang atau jeroannya juga diganti makanya ini gue pengen nanya sama Om Apred dari AP Speed juga sih karena k24 tuh salah satu mesin favorit untuk orang-orang swap engine ya kalau Toyota mungkin 2JZ di Honda tuh ada B16 2JZ gila apa api 2JZ kalau Honda tuh B16 K24 gitu nah kalau K24 orang-orang kalau pengen misalnya swap buat Estilo nya atau mau mobil yang Ceper itu tuh agak tricky karena K24 tuh sangat lonjong ya jadi entah diharus ngorbanin cupnya agak dibikin jenong atau enggak boleh Ceper-Ceper amat Ceper dewasa lah iya Ceper dewasa transmisi masih enak enak gak ada jedak-jeduk tiktok jedak-jeduk tiktok hehehe mesin remix gearboxnya belum di remix nih gak ada jedak-jeduk masih aman mundur lancar maju lancar nah itu pemiliknya sebelumnya berarti apik banget nih ngurus ginian jadi kalau punya mobil cobalah disayang-sayang ya di eman-eman ini kaca film gue ngerasanya panas banget nih pakai merek-merek yang gak tenar kayaknya ini 20% 20% ini 60% sisanya 20% 20% sisanya 60% nah itu kayak Jepang banget tuh Jepang tuh gitu ini 20% 20% depan kiri-kanan depan 20% sisanya 60% berarti pemilik sebelumnya lumayan culture nih udah tau nih yang kayak gitu-gituan nih hehehehe wooo giveaway mobil buat lo IMX tiap tahunnya selalu ngadain giveaway mobil contoh yang paling deketnya tahun kemarin Fitra Eri Giveaway Jazz dan Rafi Ahmad Giveaway Wooling R EV dan tahun ini gue akan kasih jeng-jeng-jeng jet Grand Max kenapa Grand Max? karena 1 realable 2 fungsional dan 3 mobil ganteng tambah ganteng kalau gue modif nah ini gak spesial banget karena gue juga akan meluncurkan body kit GH style dan lebih spesial giveaway ini karena akan dapetin body kit dengan part number 001 seperti ini penampakannya ini mekanisme untuk dapetin giveaway mobil pertama lo bisa beli tiket pre-sale IMX 2024 di www.emx.events atau lo bisa beli merchandise turbo bus start wheel apa aja link ada di deskripsi tiap item dapet 1 kupon periode dari 30 Mart 2024 sampai dengan event IMX nanti pada tanggal 4 sampai dengan Oktober 2024 di IceBSD buat yang beli merch TBW kalian gak perlu datang ke event se-Indonesia bisa ikutan giveaway ini tinggal beli di e-commerce TBW nanti akan gue wakilin undiannya di IMX tapi buat lo yang mau datang ketemu gue disana ya udah siap belum? dapetin mobil modifan gue sekut tuh kaki bas nyempuk mesin enak gak ada rembes oli radiator baru diganti berarti gue ngurusin tinggal exterior-exteriornya doang nih tuh salah satu kelemahan mobil ini gak tau mobil gue doang apa mobil lu juga adalah berisik kedengeran tuh suara dari luar ban muter kedengeran banget bising gitu tuh wuh kan kedengeran sampai sini kan ngeraungnya ban yang ke kedapannya tuh jelek banget nih mobil nih balik lagi gue gak tau ya apakah ini mobil gue doang atau mobil lu juga karena ketika lu review mobil second apalagi rentang waktu itu udah lumayan lama aka mobil tua ya udah gak bisa objektif sih pasti pengeliannya sangat-sangat objektif wuuu pendekin jangan nih hehehe gak tau gue nih jangan pendekin nih wuuu cukup sih nih K24 A1 cukup sih nih cuma gak tau ntar ya ntar nya gimana nih kalo gue gatel bakal gue upgrade-upgrade kali wuuu manis 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 ngetes suspensi tuh di gujelakan-gujelakan kecil ketika menuju gerbang tol tuh enak ngetes deg 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 kalo udah berarti ada yang mati sok lo ini si sok gak ada masalah nih nah aduh enak banget mobilnya aduh enak banget cuma banyak selera sih ya banyak yang bilang lampu depan tuh jelek gua akuin iya makanya gua akan dandanin dikit lampunya ke depannya sih bakal gua rombak total ya cuma sekarang gua bakal dandanin dikit aja lampu lampunya aduh aduh bodiro kerasa sih makanya kalo pendekin dikit mungkin bisa nolong ya Untuk mobil tahun 2002-2003 sih ini Ini sih pecah gila ini Salah satu mobil yang gue rekomendasikan banget Under 150 juta adalah mobil ini Bahkan kadang-kadang kalau beruntung Kayak gue ya, lo bisa dapetin dibawah cepet Tapi kan balik lagi, gue tuh pajak Bisa 20, 19-20 gitu Jadi ya abis-abis 120-an juga sih Belum yang lain-lain ya Standar orang jual 125, 130 Bahkan gue pernah lihat ada yang jual 165 Oh gila Untuk versi yang real-time AWD ya Sandroof, pokoknya yang CBU Jepang lah Nah ini ngomongin soal real-time AWD Orang-orang bilang tuh Real-time AWD-nya Honda tuh banci ya Dan tada kutip ya Kenapa? Karena nggak bukan all-wheel drive yang sebenarnya gitu Nah ini Generasi 1 sama generasi 2 tuh punya real-time AWD sistem yang sama gitu kan Dan yang gue baca Real-time AWD di Honda tuh agak beda nih Bedanya adalah dia akan menyelaraskan traksi Ketika mobil ini kehilangan traksi gitu Tapi bukan untuk off-road Gue nggak tau Gue belum lihat juga di Youtube Apakah temen-temen udah ada jajak yang off-road atau belum Tapi yang pasti sih Yang pasti sih memang real-time AWD-nya Honda tuh beda sama yang lain lah Mungkin temen-temen yang lebih paham bisa komen di bawah ya Biar gue belajar juga Ya gue emang jarang-jarang balesin komen Tapi sekarang gue bacain Karena gue Terjata tuh kolom komen tuh emang bikin orang untuk belajar juga ya Balik lagi kalau memang ada yang negatif yaudah Yang positif jangan terbuai Yang negatif jangan Jangan sakit hati ya Kecuali keterlaluan ya Kalau keterlaluan ya bedalah ya Cuma prinsip gue sekarang gitu tuh kalau bacain komen Atau menghadapi reaksi orang atas apa yang gue bikin Kalau misalnya dipuji jangan terbuai Kalau misalnya ada negatif Selama negatif itu membangun Kritikan segala macem Ya udah gitu kan Terserah mau diterima Mau diterima apa nggak kan terserah ya Kalau menghina ya kadang-kadang gue cueki Jadi ketawa-tawaan doang Tapi kalau berlebihan Ya namanya juga manusia ya cuy ya Jadi ya kita jagalah masing-masing jempol kita nih Biar syahdu Masuk tol lagi salah keluar tol gue Tol berigif adalah tol Yang tepat Untuk jajal mobil ini Karena banyak gue jelakan Oh nggak 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 Yang paling pole lagi Lo mau tes suspensi mobil lo Dalam keadaan ngebut Silahkan di tol MBZ Anjing tuh mobil banyak Palung-palung gitu Enak tuh Kalau mobil lo rigid tuh enak banget itu Cuma bisa sih Dibikin kencang lagi Gue yakin sih nih Duh gatel lo gue Untuk bensin Nah gue belum jajal banyak nih Konsumsi bensinnya berapa sih Gue belum jajal Tapi ntar setelah gue jajal Gue kasih tau lo ya Berapa Tapi yang gue baca sih 18 17 Orang-orang kebanyakan 110 Atau mungkin lo bahkan ada yang lebih Atau bahkan ada yang kurang Tapi yang gue baca-baca sih Segituan nih Nah untuk mobil tua Kayaknya Nggak perlu turbo ya Pertamax turbo Atau shell V-Power Tapi sih gue Pakai itu terus Tuh Sandroof sih nggak berisik nih Gue lagi nyari deflector Buat sandroof atas Nih kayak lucu tuh Oh deflector Subaru gue Bisa kali ya Taruh sini Ih lucu gila Lucu gila Lucu gila Lucu gila Tapi kalau dibandingin Masu baru gue sih Forester jauh lah Ya Iya sih itu 2013 nih 2002 Makanya untuk tahun 2002 Berarti sekarang udah berapa tahun tuh 22 tahun 22 tahun Usia mobil ini Masih sangat Oke Masih sangat Oke Peraturan yang mobil 10 tahun udah nggak boleh lagi Gimana ya Gopar ya Pasti banyak ngomong gitu kan Ah nggak tau Entah kenapa Gue tuh nggak ngaceng Gue liat mobil baru Nggak begitu ngaceng gitu Mungkin Ada sih beberapa mobil baru Yang keluaran baru Pengen gue beli Cuma nggak se Kepengen itu gitu Uh harus punya nih Nggak sepengen itu Gue Nggak tau kalau Mau mobil second Apalagi tahun-tahun yang seginian tuh Ngacengnya tuh beda gitu Hasrat untuk memiliki tuh beda gitu Ya balik lagi mungkin Ada History dimana Jaman dulu Gue nggak bisa beli Mobil-mobil Dan ketika gue bisa beli mobil Atau beli apapun itu Gue akan membeli Barang-barang yang tidak bisa Gue beli jaman itu ya Mungkin ada disitunya Mungkin ada Tapi kalau yang baru-baru tuh kayak Aduh Kalau untuk jajal sih Kepengen jajal sih Ada Mobil baru Cuma untuk memilikinya tuh kayak Eh Nggak gitu Kepengen ya Mante Cakep nih mobilnya Cakep secakep-cakepnya nih mobilnya 160 hp Torsinya gue lupa Kalau nggak salah Nggak ada jauh-jauh dari tangka Angka itu lah Dan menurut gue tuh sangat cukup lah Untuk K24 A1 ini Balik lagi ya K24 A1 tuh Orang-orang bilang tuh bukan Real VTEC Real VTEC tuh di K24 A2 Yah Cuma ini cukup banget sih menurut gue Sampai saat ini Gue bilang cukup Nggak tahu Ntar ya ketika gue BM-nya Jadi segitulah test drive Dari mobil CR-V generasi kedua Ini RD-4 Ini yang pre-face lift Tahun 2002 Tapi di S10-K 2003 Secara V-number Ini 2002 Dan apakah worth it? Sangat Ya segitu aja Sekarang mari Saatnya kita Gantengin CR-V Gen 2 gue Sekut Wah Gue Faris Thank you banget Yang udah nonton Sampai jumpa Di episode berikutnya Salam jembat Bye Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Eh mana sih? Loh Gue gak bisa Kalau dibawa Sorry bro Bentar bro Ayo Supaya